selamat menikmati di video kali ini saya berkesempatan untuk ngetes kamera handphone Samsung S21 Ultra ini lagi direkam menggunakan kamera depan Samsung S21 Ultra hasilnya seperti ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk toko handphone Trimabadi yang sudah meminjamkan device Samsung Galaxy S21 Ultra ini untuk saya tes dan coba kameranya biar bisa di share infonya ke teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin beli Samsung S20 maupun yang Plus atau Ultra kalian bisa mampir ke Trimabadi, alamatnya ada di Jalan Kejayaan No.12, Yogyakarta ada juga di Jalan Kejayaan Trending Mall nanti link alamatnya saya taruh di deskripsi saya tidak mengetes secara full spesifikasi dari handphone ini karena di pinjemitnya juga cuma 2 hari jadi kayaknya tidak ada waktu untuk mengetes secara keseluruhan jadi yang saya tes full cuma mengetes kameranya kamera depan belakang untuk foto video semua fitur-fiturnya akan dicoba dan ini sudah mengetes kamera depannya sih hasilnya seperti ini ini lagi sama Mas Dion kita lagi menuju ke Cafe Nobel kalau lebih seperti itu ini kamera depan resolusinya 40MP kalau kamera belakangnya ada 4 lihat di sini, kamera belakangnya ada 4 utama beresolusi 108MP gede banget kemudian yang kedua beresolusi 10MP itu untuk kamera zoom 10x zoom kemudian yang ketiga beresolusi 10MP juga itu untuk zoom tapi hybrid 3x kemudian yang keempat itu kamera ultrawide resolusinya 12MP nanti kita akan tes keseluruhan kameranya dan ada beberapa fitur baru juga di kamera handphone ini nanti kita coba semua fitur-fiturnya oke kita akan lihat fitur apa saja yang ada di kamera handphone Samsung Galaxy S21 Ultra kita buka dulu ini yang paling kiri ada single tag kemudian ada fitur foto fotonya bisa pakai kamera ultrawide kamera standar kamera zoom 3x dan kamera zoom 10x kemudian kalau misalnya teman-teman pengen pakai kamera utamanya yang 108MP kalian klik rasionya di sini kemudian pilih yang paling kiri ini ada 108MP berikutnya masuk ke mode video nah di video resolusinya ini sampai 8K untuk kamera belakangnya ya dan fpsnya juga banyak pilihan banget di sini kemudian di mode video ini sudah ada stabilisernya ya sudah pakai always berikutnya masuk ke mode more nah di mode more ini ada banyak banget fitur-fitur ya ada air doodle, ada pro, panorama, food, night, portrait, portrait video untuk membuat video dengan efek-efek blur-blur gitu kemudian ada pro video nah pro video ini hampir sama kayak series S20 ya jadi ada mic, ada ISO dan lain-lain dan di sini ada indikator untuk pencahayaan berikutnya di mode more setelah mode pro video ada super slow motion, slow motion, hyperlapse, dan direction view ini yang baru dari kamera handphone Samsung jadi ini bisa nge-preview ke 4 kameranya kamera yang ultrawide, kamera standar, dan kamera tele kemudian ini ada kamera depan di sini di preview ini tes fitur director view jadi layar yang menampilkan kamera depan dan kamera belakang untuk kamera belakang bisa di switch ke kamera ultrawide, kamera standar, dan kamera sub oke, kemudian langsung kita masuk ke kamera depan kamera depan fiturnya ada single text ada foto, ada video, kemudian ada more nah di foto ini bisa pakai kamera biasa dan wet selfie tapi wet selfie-nya nggak terlalu signifikan cuma sedikit banget mundurnya di mode video, resolusinya dari 4K sampai HD fps-nya juga banyak pilihan di sini berikutnya di mode more nah di mode more ini nggak semua fitur bisa digunakan untuk kamera depan yang bisa digunakan itu fitur night, fitur portrait, portrait video, kemudian slow motion, hyperlapse, dan direction view oke, itu fitur-fitur yang ada di kamera handphone Samsung Galaxy S21 Ultra sekarang langsung aja kita tes kamera handphone ini untuk foto dan video di saat siang dan malam hari ini hasil foto kamera 108MP, gambarnya bening dan tajam banget menurut saya ini terlalu kontras, ada bagian gelap yang terlihat jadi gelap banget yang ini efek blur, walau nggak ada deep camera tapi efek blur-nya masih bisa sebagus ini ini perbandingan jarak kamera ultrawide, kamera standar, kamera 3x hybrid zoom, dan 10x zoom Samsung S21 Ultra bagusnya di sini kamera ultrawide kualitasnya masih bagus banget bahkan yang mengejutkan untuk 10x zoom hasilnya masih oke untuk 10x zoom hasilnya tetap jelas dan tajam seperti ini untuk kamera selfie hasilnya saya lebih suka karena nggak terlalu kontras jadi untuk area yang gelap nggak jadi terlihat hitam banget kalau mau diedit masih enak tes fitur night mode hasilnya seperti ini kamera depan saat low light masih bagus nggak jadi burem karena noise oke sekarang kita tes kamera belakang Samsung Galaxy S21 Ultra untuk perekaman video di sore hari ini di resolusi Full HD 30fps hasilnya seperti ini oke untuk ketajaman kecerahan sih ini udah tidak perlu diragukan ya hasilnya bagus banget untuk ketelan juga oke ya dan ini udah nyala stabilisernya OWS nya udah nyala kalau dibawah jalan hasilnya seperti ini oke ya ini warnanya oke banget nggak terlalu gonjerang-gonjerang tapi tetap masih bagus oke ini kamera utama kita bisa langsung switch ke kamera tele hasilnya bisa seperti ini nah oke ya bisa langsung ke di zoom begini ya hasilnya bisa juga langsung ke ultrawide jadi begini oke ini hasil perekaman menggunakan kamera ultrawide dari Samsung Galaxy S21 Ultra hasilnya begini kayaknya kualitasnya nggak kalah bagus dibandingkan kamera utamanya tapi ini dynamic range-nya agak sedikit ini ya nggak sebagus kamera utama jadi ada area yang terang banget untuk di area langit itu jadi terang banget jadi overexposure begitu coba kita kembalikan ke kamera yang utama kamera biasa oke ini hasilnya masih bisa ini ya sedikit lebih baik lah langitnya nggak terlalu over-over banget oke 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 kemudian ini sama seperti S21 Plus bisa di kamera depan seperti ini oke nah ini perekaman menggunakan kamera depan Samsung Galaxy S21 Ultra hasilnya seperti ini oke kalau kita bawa jalan ya ini tajam banget gambarnya kualitasnya oke banget ya warnanya juga bagus oke kita lagi tes fitur portrait video kamera belakang Samsung S21 Ultra hasilnya seperti ini kalau teman-teman bisa lihat nih di belakangnya bisa ngeblur-ngeblur gitu blurnya juga rapi pula coba jalan jalan-jalan jalan-jalan dan dia bisa mendeteksi ke wajah oke bentuk lagi bentuk lagi bentuk nah ini hasil perekaman kamera depan pakai fitur portrait video hasilnya seperti ini kalau teman-teman bisa lihat nih backgroundnya bisa ngeblur-ngeblur dan wajah kita bisa lebih tajam coba kamu mundur lagi kalau kamu mundur tuh 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 dia jadi ngeblur kan nah kamu jadi ngeblur nih kalau di sini coba kamu maju terdeteksi nggak nah oke tajam banget ya tajam banget ya oke ini tes perekaman video saat lowlight menggunakan kamera handphone Samsung S21 Ultra kamera belakang ya kamera utama ini resolusi Full HD 30fps hasilnya begini kalau dari warna ini masih oke banget tapi kalau misalnya di bawah gerak dia agak ketar-ketar karena mengusahakan gambar tetap terang jadi speednya kayak agak lambat gitu ini bisa di perbaiki karena teman-teman bisa gunakan mode pro video atau video pro ya kalian atur speednya di speed yang lebih cepat tapi emang efeknya gambar jadi akan lebih gelap gitu sih ini karena auto kamera handphone mengusahakan tetap terang tapi efeknya itu jadi gambarnya kalau di bawah gerak agak ini ya getar-getar karena speed slow oke ini kamera utama hasilnya seperti ini coba kita pakai kamera ultrawide nah ini kamera ultrawide hasilnya lebih di bawah kamera utama lebih ini ya kelihatan noise nya banget coba kita jalani kelihatan banget noise nya oke kita coba kamera zoom nah kamera zoom nya gini ini juga kelihatan banget noise nya oke nah 3x zoom ini yang 10x zoom oke kita kembali ke kamera utama terus kita coba ke kamera belakang nah ini kamera eh kamera depan nah ini berekaman menggunakan kamera depan Samsung S21 Ultra saat malam hari oke hasilnya emang ya gak sebagus kamera ya depan saat siang ya ini lebih burem dan warnanya juga turun flat warnanya coba kita berdiri di bawah lampu ya hasilnya bisa sedikit lebih baik tapi bagusnya ini karena dia auto kan jadi dia mengusahakan untuk terang di gambarnya jadi wajah saya bisa masih terlihat jelas langit juga masih kelihatan biru padahal disini sudah gelap juga oke kurang lebih seperti itu hasil tes video saat law light menggunakan S21 Ultra oke kurang lebih seperti itu hasil tes kamera handphone Samsung Galaxy S21 Ultra overall ini kameranya bagus banget ya untuk foto video ini bagus banget kalau kekurangan kita bahas kekurangannya aja kali ya oh gak kelebihan dulu kelebihan yang paling utama yang saya suka ini untuk zoomnya ini sudah lebih bagus jadi walaupun di zoom sampai 10x hasilnya masih kelihatan masih oke lah kemudian kekurangannya efek bokeh sebenarnya dia bagus tapi untuk objek yang selain manusia selain wajah atau manusia gitu kadang separasinya masih sedikit sedikit banget agak kurang halus itu aja sih terus kekurangan berikutnya untuk saat low light saat low light foto masih oke banget tapi untuk video saat low light itu itu masih kurang sih kamera standar paling mending kamera ultrawide itu udah kacau banget dalam keadaan low light masih noise nya tuh masih ganggu banget udah sih paling itu aja sih kekurangan dari Samsung Galaxy S21 Ultra ini selebihnya ini bagus banget saat siang hari untuk bikin video ini pun saat sore masih sebagus ini bikin video kamera depannya jelas banget terimakasih buat temen temen yang udah nonton video ini semoga videonya berguna buat temen temen buat temen temen yang mau beli handphone Samsung S21 Ultra semoga bisa memutuskan mau beli atau mungkin pilih S21 aja atau mungkin S21 Plus oke terimakasih yang udah nonton video ini sampai jumpa di video saya yang berikutnya bye bye sampai jumpa di video ini